klik select kita cari yang tadi kita export dari PA700 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama channel Sandi Kok channel yang berisi tentang hiburan tips dan tutorial tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Sandi Kok ini semakin berkembang semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal ngalamin dalam kesempatan kali ini saya akan bagikan bagaimana cara mengambil setel dari PA700 dan nanti kita masukkan ke seri Kok PA600 sebelum saya lanjut akan saya jelaskan biar teman-teman tidak gagal paham untuk setel PA700 terkadang langsung bisa dilute di PA600 dan PA300 tetapi yang sudah kita pilih kita masukkan ke PA600 atau PA300 PA600 kagal teman-teman tetapi untuk setel lainnya bisa padahal kita akan mengambil setel yang ini yang bisa dimasukkan ke PA300 maupun PA600 adalah setelnya saja ya teman-teman bukan PCM nya bukan PCM nya untuk mengatasi kita memindah style ini gagal berikut ini caranya teman-teman klik style yang mau teman-teman pindah ya setelah itu tekan record disini pilih yang paling atas record edit current style selanjutnya klik OK setelah seperti ini teman-teman klik menu klik import export kita pilih yang bagian export ya kalau sudah jangan lupa tekan shift tahan exit setelah itu posisi masih ditahan ya save sudah kita ceknya di song play ini berubah menjadi MIDI ya teman-teman selanjutnya ini teman-teman pindah kalau mau kita masukkan ke USB teman-teman klik sequencer ini ya setelah itu load setelah jadi seperti ini teman-teman klik save song kita pilih USB seperti ini kita save ya teman-teman saya sarankan untuk PCM atau gendang yang di PA600 maupun PA300 harus sama dengan gendang yang ada di PA700 kalau tidak sama percuma teman-teman ya akan berantakan intinya detail ini belum ada di PA300 maupun PA600 ya yang akan teman-teman pindah ini dan untuk soundnya perkusi maupun drum harus sama dengan sound yang ada di PA700 kalau teman-teman menggunakan gendang 2019 untuk PA600 dan PA300 harus sama gendangnya ya biar nanti cocok kalau sudah ini langsung saya contohkan bagaimana memasukkan ke PA600 atau PA300 saya memakai PA700 sama saja teman-teman klik record setelah itu ok menu tekan import export kalau tadi PA700 memakai export kita klik import ya disini ya teman-teman ya kalau posisi PA300 dan PA600 seperti ini disini jangan lupa dihidupkan selek kita cari yang tadi kita export dari PA700 ya ini jangan lupa tekan tahan sip ya seperti ini kita selek tetap tahan exit ya oke dan nanti hasilnya bisa support dengan PA600 semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang mempunyai seri kok PA700 PA600 dan PA300 intinya gendang ataupun sampel sama dengan PA700 ya teman-teman memang terkadang bisa terkadang juga tidak bisa kita pilih setel itu satu persatu tidak semua ya teman-teman jadi kalau ada beberapa setel yang ingin teman-teman masukkan ke PA600 maupun PA300 pilih salah satu lagi ya teman-teman bisa ini terserah teman-teman yang mau dipakai di PA600 dan PA300 kalau terjadi failit teman-teman ikuti cara seperti itu tadi pasti berhasil semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati